cek cek 123 cek cek 123 kali ini aku mau ngebahas soal min os kayak MIUI gitu tapi memang basicnya dari MIUI sih dan aku udah beberapa hari pakai custom rom ini ya sejauh ini masih terbilang enak-enak aja masih lancar belum nemu bug belum nemu kasus yang berat walaupun juga ada kendala bukan kendala sih sebenarnya ada aja minus yang aku rasa harus kita bahas juga tapi overall ini cukup oke sih dipakai buat daily guys check it out oke kita bahas soal UI nya dulu ya kalau tampilan awal yang paling kelihatan itu ya tampilannya jelas beda ini kelihat lebih clink aja guys lebih clink lebih modern kalau kita select itu di bagian quick setting nya itu muncul seperti ini nah ini dia ntar kalian bisa pilih-pilih ya kalau untuk fiturnya ini masih lumayan lengkap guys ya ada performance mode terus ada fps info overlay juga ada nah ini ada juga apa ya untuk milih performanya mau hemat baterai gaming ultra balance terus kemudian ada direct sound juga dan untuk direct nya ini kalian bisa masuk ke menu direct ya kalian bisa pilih direct nya atau mi sound enhancer nya itu ada di menu sound ntar kita bahas juga terus eh kalau kita slide di sebelah kanan itu muncul quick setting kalau kita slide nya sebelah kiri kita geser ke kiri kayak gini ini langsung ke menu notifikasi nah ini yang sebelah kiri kita slide menu notifikasi ya kayak biasa ya cuman kalau dari UI nya tampilannya yang beda itu letak nah letak apa yang namanya letak status bar nya itu guys icon signal nya ya wifi sama sinyal operator nya itu sekarang ada di kiri ya kalau biasanya kan ada di sebelah kanan jadi yang kanan itu malah justru jam sama baterai kalau untuk baterai masih tetap di kanan dia guys kita juga penunjuk indikator kecepatan internet disitu terus untuk aplikasinya ini sebagian ada yang bisa eh bukan sebagian juga sih ada beberapa yang bisa kita uninstall guys aplikasinya jadi ya kalau kalian gak butuh mending di uninstall aja kemudian disini aku pakai magis ya pakai magis karena ini android 11 nah ini aku pakai magis dan untuk apa namanya modul kosong aku gak pakai modul apa-apa terus di bagian menu playstore nya icon nya berubah ya itu punya icon nya nubia apa-apa itu punya lambangnya S gitu ya nah kita cek coba di bagian sertifikasinya itu play protect sertifikasinya device is not certificate guys tapi anehnya di bagian magis nah kita buka magis lagi ya di cek safety net nya itu tercentang dua-duanya nah ini tercentang dua-duanya kalau kayak gini kalian tinggal klik aja klik tahan di bagian playstore nya lalu ke app info kemudian kalian coba clear data ya clear all data nah kayak gini habis itu kalian tinggal buka lagi playstore nya guys dibuka lagi ntar playstore nya kan bakal memperbarui tuh yang waktu awal-awal dibuka dia itu bakal ya kebuka kayak biasa tapi disini dia masih memperbarui guys jadi tunggu beberapa detik gitu ya ntar habis beberapa saat itu kalian baru bisa ngecek di bagian playproteksi nya tadi atau sertifikasi nya tadi ntar bisa kalian lihat ternyata setelah kita tunggu hasilnya masih tetep device is not certificate ya aku juga agak heran sih baru ketemu ini loh kasusnya di safety net nya aman di cek di magis nya cek safety net nya ini juga kecentang dua-duanya tapi di sertifikasi playstore itu gak tau kenapa kok masih belum tersertifikasi jadi untuk embanking kalian coba aja guys ya bisa lolos bisa enggak sih soalnya kemudian untuk menu setting nya itu seperti ini ya kita coba cek di about phone ini dia logonya M ya min maksudnya dari mi indonesia nubi team snapdragon 636 terus security pad nya itu tanggal 1 bulan 1 2024 jadi masih kemarin ya awal tahun kemarin guys awal tahun ini maksudnya terus kernel nya diagel V13 ini andalan ku ya untuk kernel Android 10.11 ini diagel versi 13 ini oke banget menurutku terus untuk all specs dia kayak gini ada keterangannya Android 11 terus MIUI versi nya min V12.6.12.0 e all final ya terus ya udah kayak gitu doang lah di bawahnya kita coba cek ada wallpaper dan personalization kemudian di bagian ini bisa kita buka sih tinggal di allow aja seperti ini lalu kalian bisa download mau download apa misalkan mau download icon font atau effect juga bisa guys terus always on display lock screen menu nya seperti ini dan slip nya aku atur di satu menit aja lah terus kemudian menu menunya seperti ini guys disable tab to wake nya coba kita tes ya oke jadi untuk disable eh disable untuk double tab to wake nya aman normal gak ada masalah guys ya lanjutnya untuk menu bawahnya standar aja next ke menu display menu nya seperti ini ada reading mode small width color scheme terus font setting untuk font setting nya ini kemarin aku cek itu font pilihan font bawaannya itu bahasa mandarin semua guys dan aku gak ngerti ini makanya yaudah dibiarin kayak gini aja lanjut kita ke next menu ada sound dan vibration di bagian ini pun juga sebenernya menu nya masih sama sama aja ala MIUI pada umumnya ya nah di bagian sound effect ini adalah plus nya di bagian sound effect ini guys di bagian sound effect ada equalizer dan equalizer nya ini berfungsi normal kan tinggal aktifin aja equalizer ini ntar tinggalkan atur-atur aja cuman kalau kalian di bagian apa namanya mi sound and hancernya ini additional setting ya kan ada eh bukan deng bukan additional setting guys di bagian sound nah ini ya di bagian custom ini guys di bagian custom ini andaikan kalian pilih bass boost ya kalian pilih bass boost ini hati-hati guys jangan kalian naikin bass booster yang ini ya karena ntar bakalan rusak speaker kalian guys kalau ini sampai over jadi usahakan hati-hati ya soalnya ini bassnya yang bass boosternya ini gede banget jadi yang disini gak usah kita tambahin lagi terus kemudian untuk notifikasi dan control center nya yang tadi udah aku liatin kayak gini nah itu kalian bisa ubah ke mode yang jadul ya kalau aku sih lebih suka yang mode simple jadul kayak gini aja nah kayak gini menurutku lebih lebih enak aja lebih usable aja guys digunakan tuh lebih simple terus untuk pilihan status bar nya ini ada pilihan untuk status bar style untuk yang default yang default status bar nya ya kayak biasa sinyalnya ada di kanan terus jam sama notifikasi ada di sebelah kiri tapi biar beda jadi aku pilih yang main style aja kemudian menu yang lain ada connection speed sama menu kayak gini ya dan untuk battery indikator nya ini gak bisa kita pilih persentase only guys next kita ke menu yang lain ya di bagian home home screen itu tampilannya juga beda seperti ini tampilannya kalian bisa pilih pilih nantinya ada app file tapi untuk app file udah aku matiin dan menu yang lain seperti ini guys lebih keren ya kalau dipandang itu lebih kekinian tapi kalau buat kalian yang belum terbiasa mungkin bakalan harus agak dipantengin detail detail ya guys ya harus bener bener dipantengin biar gak ada yang kesekit soalnya ini banyak guys menu nya lumayan banyak kalau kita geser kayak gini sampai bawah itu nah sampai kayak gini oke kalau yang tadinya yang di MIUI biasa itu kan lebih simple gitu guys dipandang juga lebih standar terus untuk password dan security ini pun juga masih terbilang lengkap pada screen lock unlock fingerprint sama face unlock terus kemudian di bagian additional setting ini untuk region kita bisa ubah-ubah letak kita ubah-ubah negaranya terus kemudian untuk memory extension ini 0 ya memory extension nya add 0 0 GB karena ya emang gak ada memory extension nya jadi ya biarin aja kayak gitu terus ada juga spesial fitur ada game turbo yang untuk pilihan game turbo nya itu tampilan seperti ini nah di layar di layar miring seperti ini ya dan untuk menu nya seperti ini jadi untuk game turbo nya ini sudah kekinian guys ya sudah versi yang baru-baru ini release kayaknya ya agak gitu lah terus ada menu sidebar ya untuk menu sidebar ini kalian bisa geser atau kalian bisa aktifin nah kalau kita swipe swipe bar nya ini bakal muncul ini guys nah ini kayak digambar itu ya nah tapi aku jarang banget pakai sidebar kayak gini guys jadi ya biasanya sih aku gak aktifin ya terus ada front camera assistant floating window second space sama lead mode lead mode itu buat tampilan yang lebih simple lagi guys biasanya menggunakan satu tangan sih ini nah sekarang aku gak bahas soal buat dipakai gaming ya karena kemarin aku main undown itu kerasa agak berat ya memang lah ya wajar karena undown pun memang gamenya itu berat banget guys walaupun file nya cuma sekitar 11 GB tapi menurutku itu berat banget dan jarang banget ada hp yang bisa bener-bener lancar main tanpa frame eh tanpa frame tanpa frame drop terus tanpa ngelag itu udah jarang banget aku biasanya kalau main undown itu di hp ku yang satunya lagi itu lebih kerasa enak kalau di hp yang ini itu masih bisa playable cuman masih ada ngelag ngelag nya gitu kalau untuk harian custom rom ini oke banget masih enak banget untuk kameranya pun juga oke banget untuk menu kameranya seperti ini ya aku tunjukin menu nya aja karena aku udah tes disini gak ada masalah guys untuk fitur-fiturnya yang terkendala itu cuma di bagian save to SD card ini kalau kita enable dia bakalan force close waktu kita jepret terus kemudian di bagian attempt sama device watermark ini bisa muncul tapi untuk di bagian fingerprint shooter ini walaupun sudah aku enable kita gak bisa jepret pakai fingerprint jadinya masalahnya ada dua satu di bagian save to SD card yang kedua di bagian fingerprint shooter itu gak berfungsi kalau untuk yang lain-lain ini jepret normal guys asalkan itu tadi save to SD card nya gak usah di enable untuk hasil kameranya ini oke banget kemarin aku tes di suasana gelap gulita cuma ngandalin flash lampu flash nya doang itu bisa bagus guys hasilnya keren oke kira-kira kayak gitu ya untuk review customer kali ini sorry kalau akhir-akhirnya agak jarang upload video karena mager banget coba kalian yang punya ide bikin konten apa silahkan komen aja di bawah guys ya thank you udah nonton alah sampai lupa gimana penutupannya biasanya ya pokoknya udahan kita cat thank you bye bye